Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih Kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapai di saat ini Dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan Mari bersama kita menghayati firman Tuhan Yang saat ini memulai pembacaan dari Masmur 29 Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11 Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan ayatnya yang ke-11 saja Yang demikian firman Tuhan Tuhan kiranya memberikan kekuatannya kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera Demikian membaca firman Tuhan saat ini Yang berbahagia kita mendengar dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari Haleluya Saudara-saudara yang terkasih Tema kita di saat ini adalah Dari Teofani menuju duksologi Dari Teofani menuju duksologi Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ada banyak cara bagi orang beriman Untuk bisa merasakan keagungan Tuhan Salah satunya adalah melalui keindahan alam Yang bisa dilihat, didengar, dirasakan Alam yang indah dan teratur Menunjukkan betapa sang pencipta itu luar biasa Dan kita sebagai manusia Betapa sangat kecil di hadapan sang maha kuasa Banyak orang yang beriman merasakan lebih dekat kepada Tuhan Ketika berada di alam yang indah Dibandingkan dengan suasana alam yang porak-poranda Karena bencana alam Saudara-saudara yang terkasih Pemasmur juga merasakan keagungan Tuhan Yang begitu luar biasa Dalam keindahan semesta ini Perhatikanlah unsur-unsur yang dipakai oleh sang pemasmur Dalam bacaan kita saat ini Ada air Guntur Pohon Gunung Padanggurun Rusa betina Hutan Dan bahkan air bat Melalui unsur-unsur alam itu Suara Kehadiran Dan karya Tuhan Begitu mampu dihayati oleh Umat alam Terkhusus oleh pemasmur Inilah dalam bahasa teologis disebut sebagai Theofani Dalam bahasa Yunani Theos itu artinya alam Pania itu penampakan Tuhan yang menampakkan dirinya Dan mewujudkan karya penyelamatannya Melalui alam semesta ini Manusia yang pekah Kemudian akan mampu melihat Merasakan Menghayati Keagungan Tuhan melalui semesta ini Karena memang melalui semesta ini Tuhan mewujudkan karya penyelamatannya Saudara-saudara terkasih Bagi kita yang pekah Kemudian terdorong Untuk kemudian mengucap syukur kepada Tuhan Menyadari bahwa alam semesta ini Dipakai oleh Tuhan dalam karya penyelamatannya Inilah yang dalam bahasa teologis Disebut sebagai Doksologi Dalam bahasa Yunani Doksha itu pujian Logia itu ucapan atau kata-kata Jadi pujian bagi Allah Jadi keagungan Tuhan Dirasakan umat melalui Peristiwa Teofani Penampakan Tuhan Yang kemudian mendorong umat Memunculkan apa yang disebut dengan Doksologi umat Atau pujian dari umat kepada Allah Dari Teofani Menuju Doksologi Saudara-saudara terkasih Teofani tidak hanya berbicara Melalui alam semesta Kita sebagai orang-orang Kristen Meyakini Bahwa Teofani Itu berpuncak pada kehadiran Dan karya penyelamatan Yesus Kristus di dunia ini Melalui Yesus yang tersalib Kita melihat Teofani Sang Bapak yang mengasihi manusia Sakramen perjamuan Yang sering kali juga kita terima Mengajak kita semuanya Untuk mengenang Teofani Sang Bapak Melalui Sang Putra yang tersalib Teofani Sang Bapak Melalui Sang Putra Itu membawa Kasih Pengampunan Dan juga Damai sejahtera Bagi umatnya Itulah sebabnya Kita kemudian Saat ini diajak Untuk bersyukur Ketika nanti Kita kemudian masuk Dalam Penghayatan Diri kita masing-masing Maka Teofani ini Memampukan kita Untuk senantiasa Mewujudkan Doksologi Pada Keagungan Tuhan Tuhan memberkati Saudara sekalian Amin Saudara-saudara yang terkasih Sebelum kita Berdoa Mari kita mendengarkan Kesaksian-kujian yang berikut ini Selamat menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Terima kasih atas dukungan Anda.